Buat kalian yang suka dengan suasana alam pedesaan, berikut kita rangkum 5 sawah terasering terindah yang ada di Indonesia dan bakalan buat kalian kagum selamat menikmati terima kasih teman-teman sudah mampir ke Nono Channel teman-teman Indonesia dikenal sebagai negara agraris, berbagai macam lahan pertanian berupa sawah pun tersebar, gak cuma di pulau Jawa tetapi juga Bali hingga Sulawesi nah selain berfungsi sebagai sarana bercocok tanam, sawah juga memiliki nilai estetika yang kuat maka gak heran jika Indonesia memiliki banyak sekali teras sawah yang menakjubkan dan cocok dijadikan daerah wisata teman-teman nah kali ini saya sudah mengumpulkan 5 destinasi wisata teras sawah di Indonesia yang wajib banget kamu sambangi siapa tau kalian sedikit bosan dengan suasana wisata pegunungan atau pantai atau bahkan suasana perkotaan namun sebelum lanjut ke video sekali lagi nih saya ingatkan buat kalian yang mungkin baru saja nemuin channel ini dan kebetulan kalian suka dengan konten-konten motovlog, traveling, dan suasana alam pedesaan kalian bisa langsung subscribe channel ini teman-teman agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Nono Channel serta nyalakan pula loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini oke tanpa perlu banyak lagi basah-basi langsung saja yuk kita cek hidot di nomor pertama disini ada teras sawah Tegalalang jika kalian sedang berada di pulau Bali saya saranin nih buat kalian untuk mampir ke daerah Ubud teman-teman disana kalian bakal menemukan teras sawah indah dengan latar belakang perumahan warga di atasnya lokasinya yang tidak terlalu jauh dari kota Ubud menjadikan Tegalalang sebagai salah satu destinasi wajib jika kalian mengunjungi Ubud teman-teman disana kalian bisa menyaksikan keindahan panorama buatan manusia berupa sawah bertingkat atau lebih dikenal dengan sebutan teras hering adanya beberapa cafe di sepanjang jalan Tegalalang memanjakan kalian untuk menikmati santapan sambil ditemani pemandangan padi yang menghijau teman-teman selain itu Tegalalang juga adalah pusat dibuatnya kerajinan tangan dan lukisan di Bali kalian pasti akan menemukan banyak sekali art shop di sepanjang jalan di Tegalalang lapisan teras hering yang bertikat-tikat plus panorama alam yang sangat asri bikin bulu kudu kalian merinding teman-teman selain itu juga udara sejuk yang mengalir santai selalu siap menemani para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu sorenya di teras sawah Tegalalang dari pulau Bali kita ke pulau Jawa teman-teman melipir sedikit ke Jawa Timur tepatnya di kota Terenggale kalian bakal menjumpai salah satu teras sawah terindah di pulau Jawa teras sawah Tegalalang menawarkan sensasi wisata alam yang indah dan unik petak-petak sawah tersusun rapi secara bertingkat sehingga menghasilkan pola yang cocok jadi background foto selfie kalian ditambah lagi cuaca tropis Tegalalang berpadu mesra dengan panorama teras sawah anti mainstream ini teman-teman kemudian yang ketiga ada teras sawah Jatiluwi hijau dan menawan jika kalian masih berada di pulau Bali saya saranin untuk mampir juga di teras sawah Jatiluwi memiliki status warisan dunia dari UNESCO teras sawah yang satu ini sudah dikenal sejak zaman penjajan Belanda teman-teman dan berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut sehingga membuat udara di teras sawah Jatiluwi sangat sejuk teman-teman makin nikmat dengan hadirnya pemandangan luas teras sering sawah yang bertingkat dan membelakangi Cakrawala di sore hari kemudian yang ketiga teras sawah Tanah Toraja Tanah Toraja di Sulawesi Selatan gak cuma dikenal dengan koleksi tempat wisata prasejarahnya teman-teman disini kalian juga bisa menikmati panorama teras sawah yang cukup mengesankan berada di lereng pegunungan kontur teras sawah Tanah Toraja Landai memberikan landscape keren tersendiri buat kamu ditambah lagi penampakan gunung sisian di belakang persawahan memberikan kesan megah tersendiri buat wisata teras sawah Tanah Toraja kemudian yang terakhir ada teras sawah Detusoko teras sawah ini terletak di desa Wolevio, Nusa Tenggara Timur tertata sangat rapi wujud teras sawah Detusoko di desa Wolevio, Nusa Tenggara Timur ini pasti bikin kalian gak bisa move on bayangkan saja sawah bertingkat berpadu dengan lereng dan bukit serta aliran sungai deras di bawahnya panorama alam yang sangat hijau memperkuat fakta kalau Indonesia memang negara yang sangat agraris teman-teman dari Sabang hingga sampai Merauke nah tertarik berdatang kesini teman-teman itulah tadi 5 wisata teras sawah di Indonesia yang wajib kalian kunjungi sekian untuk video kali ini mudah-mudahan kalian terhibur dan mudah-mudahan video ini menjadi wawasan baru buat kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya